Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya Kali ini saya akan membahas film Attack on Titan yang rilis pada tahun 2015 Dimana film ini menceritakan umat manusia yang hampir punah Karena adanya berbagai macam Titan yang memangsa para manusia Penasaran dengan keseruan? Oke, tanpa basa-basi kita langsung bahas filmnya Tapi video ini mengandung spoiler ya Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis Lebih dari 100 tahun lalu, mendadak muncul para Titan yang memangsa sebagian besar manusia di bumi Hingga membuat manusia hampir punah Manusia yang selamat membangun 3 lapis dinding raksasa mengitari mereka sehingga mereka bisa hidup di dalamnya dan aman dari serangan para Titan Namun dinding yang sudah berdiri 100 tahun lalu itu tidak ada yang bisa menjamin benar-benar aman dari serangan Titan Lalu kita diperlihatkan seorang remaja bernama Aaron bersama kedua orang temannya yang bernama Mikasa dan Armin Aaron mengatakan jika dirinya sudah bosan hidup di dalam dinding dan sangat ingin melihat dunia luar Saat mengungkapkan itu tiba-tiba saja mereka melihat sebuah gambar yang menempel di sebuah rudal besar Dimana gambar itu memperlihatkan seorang wanita yang sedang berselancar Mereka yang melihat hal itu mengingat sebuah dongeng mengenai air yang sangat banyak yang disebut lautan Mereka bertiga sama sekali tidak pernah melihat lautan sehingga hal ini membuat mereka sangat penasaran Rasa penasaran itu membuat mereka sepakat untuk mendekati dinding dan memanjatnya Sesampainya di sana terlihat jika Mikasa tidak enak badan sehingga Aaron yang diam-diam menyukai Mikasa memberikan syalnya Namun saat mereka hendak memanjat dinding itu tiba-tiba saja mereka dipergoki oleh seseorang bernama Souda Dimana Souda ini adalah kapten yang menjaga dinding itu sekaligus paman dari Aaron Aaron menjelaskan jika dirinya sangat kesal dengan tembok yang mengelilinginya dan sangat ingin melihat dunia luar Souda meminta agar Aaron bersabar karena sebentar lagi Souda dan beberapa anggota pengintai akan melihat situasi di luar Tentu hal ini adalah langkah yang sangat besar Mengingat jika selama 100 tahun lamanya pemerintah tidak pernah mengizinkan siapapun untuk keluar dari tembok itu Diketahui jika ternyata keputusan pemerintah ini bisa berubah karena masyarakat yang ada mendesak hal itu Dan merasa jika para Titan sudah lama musnah Beberapa saat kemudian tiba-tiba terjadi getaran yang sangat besar Dan ternyata getaran itu disebabkan oleh serangan Titan Raksasa dengan ukuran yang sangat tinggi melebihi tinggi dinding dan diselimuti asap panas Titan Raksasa itu terus menendang-nendang dinding sehingga membuat dinding itu jebol Setelah melubangi dinding itu tiba-tiba saja Titan Raksasa itu menghilang secara misterius Namun dari lubang yang terbentuk itu muncullah puluhan Titan dengan ukuran yang lebih kecil masuk melalui lubang dinding tersebut Hal ini tentu membuat Aaron dan yang lainnya sangat panik dan memutuskan untuk melarikan diri Sedangkan Sauda meminta para anak buahnya untuk menembaki para Titan itu menggunakan meriam Tembakan itu berhasil mengenai beberapa Titan dan membuat bagian tubuhnya hancur seketika Namun ternyata para Titan itu bisa menyembuhkan dirinya dengan sangat cepat dan bangkit kembali berjalan menuju para manusia Para Titan langsung menyomot para manusia dan memakannya dengan sangat lahap Terlihat jika para Titan ini sangat menyukai daging manusia sebagai makanannya Tentunya hal itu membuat orang-orang yang ada di sana sangat panik ketakutan Aaron dan yang lainnya akhirnya memutuskan untuk kabur dan melarikan diri Dalam pelariannya Armin akhirnya terpisah dari Aaron dan Mikasa Para Titan itu terus masuk ke dalam dan menyerang pemukiman warga Mereka mengambil manusia-manusia dan memakannya seperti cemilan Orang-orang yang ada di sana memutuskan untuk memasuki kuil karena mereka menganggap jika kuil itu sangat kokoh untuk menahan serangan Titan Namun sayangnya kuil itu tentu tidak mampu menampung semua para penduduk Para penduduk berlomba-lomba agar bisa masuk ke dalam kuil itu Terlihat jika Aaron berhasil masuk namun Mikasa justru masih berada di luar kuil menyelamatkan sesosok bayi Aaron yang melihat Mikasa dari dalam kuil tidak bisa berbuat apapun Karena penduduk yang lain melarang Aaron untuk membuka pintu Tak lama muncullah seekor Titan yang mendekati Mikasa dan siap melahapnya Namun tiba-tiba saja terjadi ledakan besar hingga membuat Aaron dan penduduk yang ada di dalam kuil terlempar Aaron langsung membuka pintu kuil dan berusaha menyelamatkan Mikasa Namun ternyata Mikasa sudah tidak ada dan Aaron menganggap jika Titan itu telah memakan Mikasa hingga tewas Tak lama setelah Mikasa keluar dari kuil tiba-tiba saja para Titan langsung menjebol kuil dan memangsa seluruh penduduk yang ada di dalam kuil Aaron yang ketakutan akhirnya memutuskan untuk pergi menjauh dan mencari tempat yang lebih aman Dua tahun kemudian sebuah satuan militer yang bernama Pasukan Pengintai sedang melakukan briefing Dimana Pasukan Pengintai itu dipimpin oleh seorang general yang bernama General Kubal General Kubal menjelaskan jika setelah serangan Titan yang membuat dinding pertama jebol Kini wilayah itu sudah dikuasai oleh para Titan Hal ini membuat orang-orang yang selamat dari serangan Titan di dinding terluar terpaksa harus masuk ke dalam lapisan dinding yang kedua Banyaknya para pengungsi dan hilangnya lahan pertanian yang ada di bagian terluar dinding membuat pasokan makanan perlahan-lahan menjadi habis Rencana mereka saat ini adalah menambal dinding terluar yang telah jebol dan merebut kembali wilayah terluar Pasukan pengintai inilah yang ditugaskan oleh General Kubal untuk melakukan rencana itu Terlihat Armin dan Aaron ikut dalam pasukan pengintai dan diketahui jika mereka secara sukarela ikut dalam pasukan pengintai itu Kubal meminta kepala divisi persenjataan bernama Hanji untuk menjelaskan rencana mereka Hanji memperkenalkan senjata mereka yang disebut ODMG Dimana alat itu bisa mengeluarkan kabel panjang sehingga bisa bergelantungan dan pindah dari satu tempat ke tempat lain guna membunuh para Titan Hanji menjelaskan jika para Titan bisa mati seketika dengan cara menebas tengkuk leher Titan cukup dalam Namun masalahnya area tengkuk itu sangat susah diserang menggunakan senjata api Oleh karena itu Hanji menciptakan alat ODMG tersebut guna membantu mereka berayun dan menebas tengkuk leher para Titan Tepat di tengah malam tim pengintai pun siap untuk menjalankan rencana mereka Mereka sengaja pergi di tengah malam karena para Titan hampir sama seperti manusia yang tidur saat malam hari Pengintai pun mulai keluar dari lapisan dinding kedua menuju wilayah yang sudah dikuasai oleh para Titan Di tengah perjalanan ketua regu menghentikan kendaraan karena merasa jika ada sesuatu yang bergerak Mereka semua pun memutuskan untuk turun dari kendaraan mereka dan mengecek keadaan sekitar Salah satu tim pengintai yang bernama Hyana mendengar tangisan bayi dan memutuskan untuk mencarinya Aaron yang melihat itu langsung mengejar Hyana dan menemaninya mencari suara bayi itu Namun tanpa disangka ternyata suara bayi itu adalah suara bayi Titan yang berukuran sangat besar sedang memakan manusia Bayi Titan itu tiba-tiba saja terjatuh dari ketinggian dan mulai menangis sekencang-kencangnya Hal itu membuat para Titan terbangun dan mulai menyerang pasukan pengintai Situasi menjadi sangat terdesak General Kubal pun memutuskan untuk meninggalkan pasukan pengintai dan kabur menggunakan kendaraan Pasukan pengintai yang masih selamat terus berlari menyelamatkan diri dari serangan Titan Tak lama kemudian muncullah Kapten Shikishima yang sangat legendaris menyelamatkan mereka Dimana Shikishima ini adalah salah satu orang kepercayaan General Kubal yang selama ini tinggal di wilayah itu Ternyata Shikishima tidak sendiri Dirinya ditemani oleh seorang wanita yang tidak lain tidak bukan adalah Mikasa Terlihat jika mereka berdua sangat lihai menggunakan ODMG dan berhasil menebas leher para Titan Aaron dan Armin yang melihat Mikasa masih hidup tentu sangat terkejut Setelah kejadian itu General Kubal menemui Shikishima dan mengajaknya ke suatu tempat rahasia Dimana ternyata tempat itu adalah suatu ruang bawah tanah yang digunakan oleh General Kubal Untuk menyimpan stok terakhir bom yang mereka miliki Dimana semua bom itu akan digunakan oleh mereka untuk menambal dinding bagian terluar yang telah jebol Jadi bom itu akan diledakkan pada bagian atas dinding Hal ini membuat bagian atas dinding hancur dan runtuh hingga menutupi dinding yang telah jebol Beberapa pasukan pengintai yang ada di sana langsung memindahkan bom-bom yang ada di ruang bawah tanah ke dalam sebuah truk Di sisi lain salah satu pasukan pengintai bernama Jane terlihat sedang memukuli Aaron Hal ini lantaran Jane sangat kesal kepada Aaron yang telah memancing para Titan hingga membuat pasukan pengintai banyak yang telah mati Namun Aaron tidak tinggal diam dan membalas serangan Jane hingga membuat Jane terkapar Shikishima yang melihat perkelahian itu merasa jika Aaron memiliki kemampuan bertarung yang sangat baik Malam harinya Aaron memutuskan untuk menemui Mikasa Aaron meminta maaf atas kejadian 2 tahun lalu dan merasa bersyukur karena Mikasa masih selamat Namun Mikasa terlihat sangat kecewa karena ternyata bayi yang diselamatkan oleh Mikasa dimakan oleh Titan Tidak hanya itu, Mikasa juga memperlihatkan bekas gigitan Titan yang sangat besar di bagian perut Tentu hal ini membuat Aaron sangat shock dan merasa jika itulah salah satu yang membuat Mikasa sangat kuat saat ini Tak lama datang Shikishima Namun yang tidak disangka ternyata Shikishima dan Mikasa terlihat sangat dekat bagaikan seorang kekasih Aaron yang melihatnya langsung patah hati dan pergi meninggalkan mereka Di luar gedung terlihat Aaron sangat galau dan berteriak sekencang-kencangnya Di sisi lain terlihat puluhan Titan datang dan langsung menyerang pasukan pengintai Hal ini membuat beberapa dari pasukan pengintai tewas termasuk kekasih Lil Lil yang sangat sedih atas kematian kekasihnya memutuskan untuk mengendarai truk berisikan bahan peledak dan menabrakannya ke kerumunan para Titan Truk pun meledak dengan dahsyat dan meledakan satu-satunya stok bahan peledak yang mereka miliki di tengah-tengah para Titan Namun ledakan tersebut tidak menghentikan serangan para Titan yang sangat banyak itu Aaron akhirnya menggunakan alat ODMG dan mulai berayun mendekati leher salah satu Titan Tak disangka Aaron sangat lihai menggunakan alat itu dan berhasil menebas tengkuk salah satu Titan Namun sialnya ayunan Aaron terlalu kencang hingga menuju salah satu mulut Titan hingga membuat salah satu kakinya putus dimakan Titan Di sisi lain terlihat jika para pasukan pengintai yang tersisa terus berusaha melawan Titan Hingga akhirnya Armin tertangkap oleh salah satu Titan gendut dan langsung ingin melahapnya Para pasukan pengintai yang melihat alat itu berusaha menyelamatkan Armin dengan cara menyerang Titan gendut itu Namun sayangnya serangan mereka sia-sia Bahkan tengkuk dari Titan gendut itu sangat keras hingga tidak bisa dihancurkan Saat Armin sedang masuk ke dalam mulut Titan gendut itu tiba-tiba saja Aaron melompat dan menarik Armin keluar Namun hal ini membuat Aaron tergigit hingga membuat tangannya putus Aaron akhirnya dimakan oleh Titan gendut itu Kini para pasukan pengintai benar-benar sudah terkepung dan para Titan mulai menyomot mereka satu per satu Di sisi lain Mikasa sedang berhadapan dengan Titan gendut yang telah memakan Aaron Namun anehnya Titan gendut itu terlihat menahan rasa sakit dan ingin memuntahkan sesuatu Tiba-tiba dari mulut Titan gendut muncul sepasang tangan dan secara bersamaan tubuh dari Titan gendut meledak Dari dalam tubuh Titan gendut itu muncul sesosok Titan aneh yang sangat mengerikan Namun anehnya Titan aneh itu malah menghajar seluruh para Titan yang ada di sana Terlihat jika Titan aneh itu memiliki kecerdasan dalam bertarung layaknya manusia Bahkan terlihat jika Titan aneh itu mengetahui kelemahan para Titan lainnya yaitu tengkuk Setelah membantai para Titan yang ada di sana Titan aneh itu tiba-tiba saja ambruk seperti kelelahan Mikasa yang melihat itu langsung menebas tipis tengkuk dari Titan aneh itu Secara tidak terduga dari dalam tengkuk Titan aneh itu muncullah Aaron yang masih utuh tanpa cacat sedikitpun Sementara tubuh Titan aneh itu tiba-tiba saja menguap dan menghilang Inilah mengapa kelemahan dari para Titan adalah menebas tengkuk Titan itu agak dalam Dan film pun berakhir Jika suka dengan channel ini mohon di subscribe, like, komen, and share Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya komen aja See you